Halo adik semua, masih dengan Pak Mulyadi, masih dalam tips menggambar agar jadi juara Pakai crayon ini saja, ini 12 warna, murah harganya Tapi kalau punya crayon yang lebih bagus, lebih lengkap silahkan Sekarang Pak Mulyadi mau gambar apa, sekolah saja ya Kasih garis berdiri, garis tiduran, horizontal, vertikal Ini, ya, sekarang tingkat 2 saja sekolahnya ya Oke, sekarang dikasih tengahnya Gimana dibagi tiga saja nih, lihat Tuh, bagi tiga ya Tiga ruangan, oke Tapi yang di sini adalah pintu Pintu utama Nah, ini Kantor apa sekolah Terserah sih, tapi ini sekolah juga ada yang kayak gini ya Tuh, lihat Kasih jendela Ya Ya Oke, sekarang kita kasih Atapnya Baru kita kasih garis Ya Nah, sekarang kita kasih garis Ini garis 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 Kita kasih Oh, ini jalanan saja ya Tuh Ya Nah Oh, saya butuh penggaris Enggak ada penggaris Enggak ada penggaris Kita buat Langsung saja Oke Ya Ini Mau dibuat Bendera Bendera Indonesia Kasih pohon di sini Kasih semak-semak Oke Seperti itu saja Karena ini tingkat dasar Jadi jangan yang susah-susah Oke Saya mau kasih tahu dulu Ini kan merah ya Bendera Indonesia Itu warnanya belakangan Karena warnanya takut ke gas Apa ya Kita ke pegang-pegang Sekarang saya mau warnai Langitnya dulu Ini warnanya Biru Tua Biru muda dan putih Sebagai Warna gradasi Ya Nah ini ada yang kotor kan Kamu harus Bersihkan Ya Dibersihkan yang bagian yang kotor Kenapa? Karena item-item ini Kalau diwarnain Nanti akan Hitamnya akan Ke gambar Jadi bersihkan dulu Ya Oke Kita mulai ya Saya warnanya Mau dari atas saja Tuh Ya Sama nanti Ini kasih Awan Sedikit Sedikit Oke Sedikit Jadi terlihat rame Tapi Tidak terlalu banyak Warnanya Ya Oh ya Kalau mau jadi juara Gambar Atau mau dapet nilai Bagus Warnanya harus Gradasi Pak Muliyadi Selalu bilang begitu Ya Warna gradasi Karena dengan warna gradasi Warnanya akan terlihat lebih 3D Oke Misalnya Dari gelap dan terang Jadi ada Cahayanya Ada shadingnya Ya Oke Ini warna gradasi itu Gampang Susah sih Gampang Tinggal ganti warna aja nih Ini habis bergelap Ganti terang Gitu Apa susahnya ya Nih Ini hati-hati Ini warna Dekat dengan objek lain Harus hati-hati Ya Mudah-mudahan aja Video ini berguna Agar kamu Jadi juara Gambar Ya 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 Tuh Kayak gini ya Oke Sudah banyak Video yang Pak Muliyadi Bikin buat Channel ini Tapi sekarang Pak Muliyadi Mau bikinnya Dengan Suara Jadi lebih jelas Ya Kalau suka Comment dong Comment Like Share Share Maksudnya Gimana Oh Ya Ini kotor Nih Besiin Supaya Apa Dishare Supaya Teman Kamu Juga Bisa Ikut Latihan Bersama Ya Nah Nah Kayak Gini Aja Putih 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 Untuk Menghaluskan Bagian Yang Terang Dan Kertas Jadi kamu Enggak perlu Warnanya Semua Cuma Disini kan Garisnya Belum halus Jadi dihaluskan dengan putih Oke Hati-hati Kalau ada objek Lain Seperti bendera ini Karena kan bendera warnanya harus sesuai dengan negara Kalau kesentuh warna lain Jadi kurang bagus Oke Oke kita warna belakangan Kenapa Karena ini merah Saya bilang tadi Sekarang kita warnain Ini sudah Kita warnain Lumputnya Lumputnya Supaya lebih Bagus Tiga warna Karena tadi Yang kita punya tuh warnanya kan 12 warna Jadi gak banyak banget Jadi gradasinya harus dengan Warna lain Kuning cocok dengan hijau Oke Kalau biru cocok dengan hijau Ya mungkin Kalau Gradasinya Untuk Pohon Boleh Ya Kita lihat Sekarang Ini Tidak Oke Apalagi ya Ini Ini juga Tandain dulu baru di warnain Oke Jadi gini Kalau Gambarnya terlalu kecil Atau sedang Boleh pakai dua warna Ya Dua warna saja cukup Tidak usah banyak-banyak Tapi kalau Objeknya besar Harus pakai tiga warna Kenapa Supaya lebih Rapi Ini warna untuk yang bagian lengkung diputar-putar ya Atau putar oke Loh kayak gini Jangan lupa untuk Muwarnai semuanya Jangan ada yang Putih-putih Oke Putih-putih ini juga harus dibersihkan Lantai harus di Warnain supaya gak terlihat kotor Ya Ya Habis itu ini warna yang Terang Paling terang Oke Sekarang saya akan Muwanai Gedung ini Gedung ini Lebih bagus pakai biru Karena ini cuman Apa jendelanya Karena ini cuman Apa ya Kecil Satu warna saja Ini pintunya juga Pintunya ada nanti aja ya Sekarang saya akan Muwanai Ini nih Ya Ini saya akan Muwanai Dengan Ini saja Sama putih ya Ya Ini kotor Dipersihkan Oke ade-ade waktunya kok jadi Agak lama gak apa-apa ya Ya Oke Sekarang putih saja ini Dikit Dikit Oke Buat Campur Enggak Sekarang Saya akan Muwanai Ininya Apa Batang pohon ini gelap langsung saja tidak pasti garis terang bagaimana dengan atapnya langsung saja dengan ini kalau mau dua warna juga boleh lihat bawah gelap coklat tua atasnya coklat muda pintunya saya mau kasih coklat aja oke sudah selesai sarang untuk bagian tembok saya akan warnain peach sama putih putih adalah untuk mencampur sedikit saja nah tapi kalau begini sudah tidak kelihatan jadi tidak usah putihnya tidak usah nah ini kan sudah semua sudah semua ya sekarang bagian benderanya bendera warna merah merah putih ya hati-hati ya pelan-pelan satu warna saja lihat yang terakhir adalah kalau kamu punya ini ini pencil glass oke jadi garis-garis yang ketutup sama crayon di tebelin lagi kalau tidak punya pakai apa pakai spidol mungkin bisa ya oke dirapikan kembali garisnya tapi biasanya kalau kamu gambar menggunakan pencil dan belum ditebelin itu bisa juga ya seandainya tidak punya yang tidak ditebelin juga tidak apa-apa sudah kelihatan kok ini kebanyakan anak yang suka lomba punya ini namanya pencil kaca kamu bisa beli di toko buku oke mudah-mudahan kamu mendapat nilai bagus dan menjadi juara oke jangan lupa terus lihat channel ini dengan gambar-gambar yang berbeda terima kasih sudah berkunjung ke channel ini dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati